Yo guys, Raghadget bersama Ragh Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop terbaik di harga 9 jutaan yang bisa kamu beli di tahun 2022 ini. Oke, setelah kemarin kita bahas laptop di harga 7 jutaan dan 8 jutaan, pada video ini kita akan ngebahas laptop di harga 9 jutaan. Dan tentunya dengan budget yang 1 jutaan lebih banyak, tentunya kualitas laptop yang bisa kita dapatkan juga lebih baik. Karena itu juga di harga 9 jutaan ini, kalian bisa menemukan laptop yang bagus untuk editing, ada yang bagus untuk produktivitas, dan tentunya ada yang bagus untuk gaming. Nah, biar kalian tahu mana sih laptop yang paling cocok untuk kalian, silahkan simak videonya sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik 2022 yang pertama adalah HP Pavilion 14. Laptop SP ini menjadi laptop yang pertama aku rekomendasiin karena speknya yang palu gada. Apa yang lo mau? Gue ada. Mau laptop performa anal untuk produktivitas, kerja, atau kuliah? Bisa. Mau buat editing? Bisa. Mau buat gaming? Juga. Bisa. Kata kuncinya adalah generalis. Bisa semua, tapi nggak sampai level expert. Untuk kerjaan seperti bikin tugas kuliah, modding, streaming, dan juga editing, udah bisa dilakukan dengan lancar di laptop ini berkat kombinasi speknya. AMD Ryzen 5 5500U dengan grafis AMD Radeon RX Vega 7, storage SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB DDR4 3200MHz dual channel. Yap, laptop di bawah 10 jutaan, tapi sudah dapat RAM 16GB dual channel. Itu sih udah cuan banget. Spek kayak gini udah oke buat mainin game terkini seperti PES 2021, GTA V, The Witcher 3, Shadow of Tomb Raider, Genshin Impact, dan pastinya Valorant. Untuk kebutuhan entertain, HP Favilion 14 EC0014AU ini sudah dibekali layar 14-inch IPS Full HD dengan 45% NTSC. Udah nyaman buat dipakai nonton film, tapi belum bisa dikatakan profesional untuk kebutuhan editing. Belum 100% sRGB soalnya. Untungnya buat dipakai di luar rumah, laptop ini udah nyaman, berkat berat 1,4 kg, dan tebal 1,7 cm-nya. Baterai 43 Wh-nya juga udah awet, bahkan bisa bertahan hingga 10 jam saat dipakai browsing. Port-nya juga udah lengkap dan kekinian. Oh ya, laptop ini juga udah include office, home, and student ya. Laptop penelanjutan terbaik 2022 selanjutnya adalah HP 250G8. Kalau tadi kita bahas laptop generalis yang bisa semua, sekarang kita bahas laptop spesialis gaming di kelas 9 jutaan. Laptop ini bisa mendapatkan titel paling gaming, karena memang secara spek untuk gaming, laptop ini paling oke dibandingkan ke 4 laptop pada list kali ini. Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB DDR4-2666Hz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan yang paling utama, grafis Nvidia GeForce MX350. Dengan kombinasi spek seperti ini, kegiatan basic seperti bikin tugas di Word, bikin PowerPoint, atau streaming, tentunya udah bisa dilibas dengan baik. Untuk editing juga udah bisa. Nah, kalau untuk gaming, sesuai titelnya nih, HP 250G8 ini udah bisa mainin lebih banyak game, contohnya seperti Varka 5, Red Dead Redemption 2, GTA V, PES 2021, dan yang pasti Genshin Impact. Nah, biar pengalaman gamingnya makin mantap nih, aku sangat menyarankanmu buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Laptop ini memang spesialis di gaming, tapi karena itu juga ada beberapa part yang harus dikorbankan. Sebut saja layar 15,6 inch-nya yang masih pake panel TN dengan resolusi HD. Ini udah termasuk kategori yang kurang nyaman ya, bahkan buat nonton. Terus laptop ini juga gak dapet office home student, jadi harus beli lagi atau pake cara lain. Namun, untungnya nih, baterai 41Wh-nya udah bisa bertahan hingga 7 jam. Bobotnya juga udah oke, di 1,74 kg, dan tebal 1,99 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 9 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Acer Aspire 5 A51454. Seri Aspire 5 ini selalu berhasil mencuri tempat di kategori laptop terbaik harga 7 jutaan, 8 jutaan, dan kali ini 9 jutaan. Bukan tanpa sebab. Seri Aspire 5 ini selalu berhasil menawarkan spesifikasi dan fitur yang menarik untuk harga yang dibanderol. Sebut saja CPU Intel Core i5-1135G7, grafis Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi seperti ini udah aman banget buat menunjang kebutuhan kuliah atau produktivitas, seperti bikin tugas, ya tentunya ya, live streaming, ngedit konten, hingga mabar bareng temen. Kamu udah bisa mabar Valorant, Genshin Impact, atau Dota 2 dengan lancar di laptop ini. Kalau mau game yang agak berat, GTA V, PES 2021, dan Shadow of Tomb Raider juga udah bisa dimainkan. Acer Aspire 5 A51454 memiliki layar 14-inch IPS Full HD dengan 45% NTSC. Kabar baiknya, baterai 48Wh-nya udah bisa bertahan hingga 10 jam non-stop saat dipakai nonton. Buat di bawah nongkrong juga udah sabi berat 1,7kg, dan tebal 1,79cm. Laptop ini juga udah dapat Windows 11 dan Office Room Student 2021. Terakhir, potnya udah mantap dan kekinian. Laptop 9 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah MSI Modern 14 B5M. Spesialis gaming udah kita bahas, sekarang saatnya bahas spesialis produktivitas. Dengan melihat desainnya aja, kita udah bisa ngerasain feels produktif dari laptop ini. Dengan desain yang elegan dan business loop, serta bahan full aluminium, laptop MSI ini tentunya udah sabi banget buat di bawah ngantor atau kuliah. Apalagi bobotnya cuma 1,3kg dengan tebal 1,69cm. Ditambah baterai 39Wh-nya yang udah bisa bertahan hingga 7 jam, bikin kamu nggak perlu pusing nyari colokan. Untuk urusan performa, MSI Modern 14 ini dibekali CPU AMD Ryzen 5 5500U yang berduet dengan AMD Radeon RX Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200MHz on-board, dan SSD 512GB M.2 NME. Spek yang udah oke banget untuk ukuran laptop produktivitas dan kuliah. Kalau mau main game nih, laptop ini juga udah kuat mainin game kekinian seperti GTA V, PES 2021, Valorant, Dota 2, dan Genshin Impact. Untuk kebutuhan nonton, MSI Modern 14 ini udah nyaman berkat layar 14-inch IPS Full HD-nya. Meski belum 100% sRGB, layarnya tetep oke kok buat kebutuhan sehari-hari. Port-nya juga udah lengkap dan kekinian. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan, bahkan mungkin bisa jadi dealbacker buat kamu, yaitu belum adanya Office Home Student 2019 atau 2021 pada laptop ini. Laptop 9 jutaan terbaik 2022 yang terakhir adalah Lenovo Ideapad Flex 5. Laptop ini merupakan laptop yang paling unik karena merupakan satu-satunya laptop 2-in-1 pada list kali ini. Apalagi speknya udah oke, Intel Core i5-1135G7 dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4-3200MHz on-board, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Udah oke banget buat menunjang kebutuhan sehari-hari. Game yang bisa kamu mainin contohnya seperti PES 2021, GTA V, Genshin Impact, Dota 2, dan tentunya Valorant. Sesuai namanya, Flex 5, laptop ini udah membawa layar 14-inch IPS Full HD yang mendukung touchscreen dan bisa diputar hingga 360 derajat. Selain itu, bobot 1,5 kg dengan tebal 1,79 cm-nya juga udah nyaman buat dibawa kemana-mana. Portnya juga udah lengkap dan kekinian. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan banget adalah garansi dari laptop ini yang cuma tersedia garansi distributor aja. Jadi kalau ada apa-apa nih, misalkan perlu klaim garansi, itu tentunya agak sedikit lebih ribet dan lebih makan waktu lagi dibandingkan laptop yang garansi resmi. Yo guys, itu dia 5 laptop 9 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2022 ini khususnya edisi Ramadhan. Nah, buat kamu yang mau langsung kepoin laptopnya, kamu bisa langsung cek di deskripsi ya, karena di sana udah tertera link pembelian dari laptop yang kita bahas tadi. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di konten selanjutnya. ke 10 jutaan apa 5 juta ya? Kayaknya 5 juta sih.